Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dari nama jengkel semoga kebahagiaan selalu menyertai anda semua dan tercapai semua apa yang diimpikannya para sobat amazing khususnya para youtuber pemula video ini adalah merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya yang mana membahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya cara mendapatkan subscriber itu ada tiga yang pertama dengan cara saling mensubscribe yang kedua dengan cara membeli dan yang ketiga adalah secara alami untuk kita yang mana notabene sebagai youtuber pemula dengan semua keterbatasan yang kita miliki baik itu keahlian kita, intelektual kita ataupun video-video kita yang sederhana ataupun minimnya pengetahuan kita tentang dunia peryoutuban maka cara ini adalah merupakan cara yang sangat sulit dan butuh kesabaran dan perjuangan meskipun cara tersebut adalah satu-satunya cara yang sangat dianjurkan dan direkomendasikan oleh youtube tapi terkadang kalau kita tidak benar-benar serius untuk menggelutinya ataupun benar-benar sabar untuk menjalaninya terkadang kita bisa-bisa mundur sebelum kita bisa mencapai apa yang kita inginkan yang mana mendapatkan subscriber dengan cara yang satu ini kita harus benar-benar menjalankan atau mengikuti semua aturan-aturan yang sudah ditentukan ataupun cara-cara yang sudah ditentukan yang mana apabila kita sudah melakukan apa-apa yang sudah dianjurkan oleh ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh youtube maka kita akan mempunyai harapan ke depan mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ada pun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan subscriber dari cara alami ini adalah yang pertama kita harus betul-betul membuat thumbnail yang benar-benar menarik jadi thumbnail itu adalah merupakan pintu masuk kita pintu masuk orang-orang ataupun para penonton ke dalam signal kita apabila kita bisa memunculkan atau menampakkan maka thumbnail tersebut akan mengundang penasaran para penonton untuk mengklik video kita yang kedua adalah judul video judul video pun kita harus membuat video yang sebagus mungkin yang mana sama seperti thumbnail juga kita harus bisa membuat judul yang membuat para penonton penasaran dan bertanya-tanya apa sih isi video tersebut kemudian kita harus melakukan SEO dengan baik mengisi SEO dengan baik mengisi hashtag dengan bagus mengisi deskripsi terus kita harus memperbaiki kualitas video kita terus kemudian kita harus belajar mengedit supaya video kita tidak terlihat berantakan kemudian setelah semua itu kita lakukan maka sekarang kita harus produktif jadi kita harus rajin-rajin membuat video kita harus rajin-rajin mengupload video rejekikan tidak tahu karena kesuksesan itu terkadang datangnya secara tiba-tiba siapa tahu dari sekian banyak video yang kita upload dari sekian banyak video yang kita tampilkan ada salah satu video yang viral ada salah satu video yang rame piosnya sehingga dari sekian video tersebut yang tadinya semua persyaratan berat yang harus kita lalui itu dilibas ataupun bisa tercapai dengan hanya dengan beberapa video dalam waktu yang jangkanya sangat pendek mungkin itu saja video dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin sebagai motivasi dari saya yang terakhir marilah kita memaksimalkan kemampuan kita apabila kita benar-benar ingin mendapat kesuksesan di dalam dunia peryoutuban ini kita harus serius harus sabar harus bekerja keras untuk bisa membangun dan mengembangkan channel kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax